Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Nah tadi kita sudah membahas tentang struktur Google Ads seperti apa ya Nah sekarang kita masuk ke at group name Tadi kan kita udah bikin ini pemutih wajah yang udah pemutih wajah Hai Nah keyword ya tadi kan ada at group kita masuk ke keyword dan copy nya apa sih gitu nah apa sih jadi at group kalau tadi at group terklasifikasinya ya udah berdasarkan manfaat kemudian jenis tipe ukuran warna gender itu ada macam-macam keyword ini adalah ya kata kunci apa ya mau kita target gitu ya Hai contoh eh pemutih wajah kayak pemutih wajah ini keywordnya saya hapus dulu ya biar ini keywordnya itu pertama misalkan ya pemutih wajah itu sendirilah pasti oke kedua setan pemutih wajah alami ketiga kan Hai obat pemutih wajah misalkan ya ini adalah keyword-keyword tentang pemutih wajah Hai oke nah tadi at group yang kedua misalkan at group kedua itu kita ya udah keyboard-nya berarti Oh hilang kita gitu ya Nah ketiga dia kedua obat kita ketiga 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 pemutih wajah alami misal ya Hai oke nah intinya adalah keyword ini artinya menjelaskan tentang at group gitu Nah keyword ini sebenarnya bisa kita pakai dari Google Ads keyword planner tapi menu ini belum terbuka kalau misalkan belum isi iklan nah saran saya pakainya ini aja Ubersuggest Ubersuggest ya Ubersuggest Ubersuggest ini tulisnya gratis nanti bisa di compare aja dan bisa ditambahkan kok nggak masalah Oke ini pilih dulu Indonesia Ayo kita ketik misalkan pemutih wajah Oh ya teman-teman untuk materi keyword ini agak padat ya jadi harap diperhatikan Oke ketika klik Ubersuggest dan next kita bisa dapatkan nah ini kan ada pemutih wajah alami pemutih wajah pria pemutih wajah yang aman ini semuanya di export Oke ya ini karena 11 cuman 11 doang jadi nggak apa-apa mana export ini bukan ya Oh sorry sorry Oh saya harus sign in dulu ternyata ya udah sign in oh ya oke a few all kemudian saya Oh ya enggak usahlah ini saya copy aja nih copy saya centang Hai ah ini dia ketinggalan apa nggak kelihatan di bawah Oke ya sorry ya ini di export csv aja Hai nah ini sehat the air hai 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 selalu buka di ini aja di copy Hai dengan ini nanti dicentang dipilih-pilih aja ya Hai terus dipaster gitu kan Hai kalau saya sih mungkin enggak ngincar pria tapi boleh kalau mau Wardah juga enggak Hai Oke wanita Oke untuk pria ini saya yang saya nggak masukin dulu ya sementara tapi kalau dimasukin boleh Hai ini kan CPC kelihatan kan 500 maka tadi saya bilang 600 maksimal Hai itu sebenarnya enggak mesti ini sih sama dengan ini Hai bisa lebih rendah juga Hai Oke nah untuk keyword ini satu at group Hai ya satu at group terdiri dari Hai maksimal 15 Hai ya kenapa nggak boleh banyak-banyak sebenarnya sih mau sebanyak apapun boleh itu cuman takutnya nanti malah enggak eh apa yang namanya ya terlalu melebar gitu Hai malah enggak enggak fokus ke pemuti wajah lagi kalau teman-teman perhatikan Hai saya hanya menambahkan keyword di depan ya dan di belakang Hai misalkan Hai jual eh sorry skin care Hai itu ya Hai saya hanya menambahkan di bagian belakang dan depan tujuannya buat apa tujuannya biar terlalu terlalu lebih relevan lagi iklannya kalau iklannya relevan maka Hai iklan teman-teman akan bisa lebih murah Hai dari yang seharusnya Hai misalkan contoh untuk masuk halaman satu itu biayanya 500 perklik Hai tapi karena iklannya bagus relevan sama at-at-grup sama keyboard maka bisa jadi di bawah 500 ini udah pengalaman pribadi dan ini sangat Hai kek jadi harus relevan kalau membahas pemuti wajah ya pemuti wajah jangan pencerah wajah meskipun sama-sama mencerahkan memutihkan wajahnya tapi kalau pencerah wajah nanti keywordnya beda lagi raya perhatikan ya pencerah wajah nah ini kan pencerah wajah alami sebenarnya sih sama-sama juga pemuti wajah juga cuman di Google itu dia menganggapnya berbeda dua keyword yang berbeda meskipun sinonim ya tapi dia menganggap dua keyword yang berbeda kalau mau kalau mau nembak pencerah wajah saran saya dibikin ad-group yang baru Oke bikin ad-group yang baru Hai Oke sampai sini setidaknya paham ya eh kenapa ad-group itu harus eh mengandung kata yang sesuai depan belakang kalau mau bikin keyword sinonim pencerah wajah itu baiknya di ad-group yang baru idealnya idealnya ya sebenarnya kalau mau nama di sini juga apa sih tapi saya pengen kita mengalami konsep yang ideal dulu terserah nanti waktu di lapangan waktu iklan teman-teman mau ini bundle apa segala terserah tapi ini idealnya seperti itu biar CTR bagus biar iklan lebih murah oke nah habis ini kita akan bahas mengenai keyword match type gitu ya keyword match type ini saya ada materi ini keyword targeting ya keyword targeting ini ada empat kita akan bahas setelah ini ya jadi ini belum beres nih di sini nih karena emang di sini panjang banget penjelasan oke sekian dari saya sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh